Halo marketeers, banyak cara untuk membuat marketing plan. Ini adalah cara yang paling saya suka. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat marketing plan yang lebih tajam dari marketing plan yang biasa Anda buat. Biasanya marketing plan itu mengikuti sebuah template dengan langkah-langkah yang jenerik. Biasanya dimulai dengan menganalisa lingkungan bisnis, kemudian diikuti dengan membangun buyer persona, persona dari customer Anda, dan seterusnya. Template-template seperti ini bagus terutama apabila Anda merupakan perusahaan baru yang baru saja berdiri dan baru saja meluncurkan sebuah produk baru. Tetapi apabila Anda memiliki marketing plan di tahun sebelumnya, karena sudah established sejak lama, maka biasanya template-template seperti ini akan berakhir pada marketing plan yang sangat jenerik. Biasanya marketing plan yang seperti ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Karena itulah saya ingin menawarkan perspektif lain bagaimana cara lebih mudah dan lebih tajam dalam membuat marketing plan. Tools yang paling saya sukai untuk membuat marketing plan adalah 5A. 5A ini sering disebut juga sebagai customer journey, customer path, marketing funnel, dan lain-lain. Dan biasanya terdiri dari step-step yang dilalui oleh pelanggan ketika mereka ingin berinteraksi dengan brand atau produk kita. Biasanya dimulai dengan awareness, yaitu ketika mereka mengenal pertama kali produk kita, terekspos melalui iklan dan sebagainya. Kemudian appeal ketika mereka sudah mulai tertarik. S ketika mereka sudah bertanya-tanya, melakukan riset, membandingkan produk, membandingkan harga, dan seterusnya. Kemudian act ketika mereka akhirnya membeli, dan kemudian menggunakan. Dan terakhir adalah advocacy. Dimana mereka mulai merekomendasikan, menceritakan pengalaman positif mereka kepada teman dan keluarga tentang brand dan produk Anda. Ini adalah langkah jenerik yang bisa dilakukan untuk membuat marketing plan Anda lebih tajam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit. Apa yang sebetulnya salah dari marketing plan Anda di tahun sebelumnya, dan apa yang sudah betul. Pada dasarnya audit ini adalah melakukan assessment tentang apa yang harus dipertajam lagi di marketing plan cycle berikutnya. Dan kita bisa menggunakan terus 5A untuk melakukan audit ini. Misalnya, apabila Anda menemukan bahwa brand Anda mengalami masalah ketika melakukan transisi dari aware ke appeal, di mana brand Anda tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal brand Anda, artinya awarenessnya sangat rendah, mungkin bukan sama sekali tidak ada yang tahu, tapi mungkin awarenessnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan brand-brand kompetitor Anda. Dan bisa juga brand Anda tidak ada yang suka, tidak ada yang tertarik untuk membeli produk dan brand Anda. Ini adalah masalah pertama yang saya sebut sebagai no attraction. Tidak ada daya tarik yang kuat, tidak ada daya tarik yang solid terhadap brand Anda. Atau masalah yang kedua adalah di mana nobody talks about it. Tidak ada yang membicarakan tentang brand Anda. Tidak ada yang ngomongin di social media. Nobody looks for it. Tidak ada yang search di Google. Tidak ada yang mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang brand Anda. Ini yang saya sebut sebagai no curiosity. Atau masalah ketiga di mana nobody buys it. Tidak ada yang beli atau sedikit sekali yang membeli. Atau bahkan orang sudah mau beli tapi nobody can find it. Tidak ada yang bisa menemukan. Channelnya tidak available. Barangnya tidak bisa dengan mudah atau convenient ditemukan di berbagai channel. Dan bisa juga terakhir masalahnya adalah nobody loves it. Ketika mereka sudah pakai, kebanyakan tidak puas, kecewa terhadap produk tersebut. Dan pada akhirnya nobody recommends it. Tidak ada yang merekomendasikan kepada teman dan keluarga. Ini adalah masalah-masalah klasik yang terjadi di pemasaran. Dan biasanya marketing plan ketika ingin kita pertajam, tugas kita adalah menentukan prioritas atau objektif yang lebih tajam. Apa yang harus diperbaiki dan itu saja yang benar-benar menjadi fokus pekerjaan kita di tahun marketing plan tersebut. Saya ingin membagi ke dalam 4 jenis objektif berdasarkan tipe masalah dari marketing plan Anda sebelumnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kalau masalahnya adalah daya tarik yang sangat rendah atau no attraction. Maka yang harus dilakukan di marketing plan Anda cycle berikutnya adalah melakukan perbaikan di marketing communication. Pilihlah media yang lebih tepat. Mungkin Anda salah menaruh iklan Anda. Atau mungkin cara Anda mengkomunikasikan kurang tepat. Mungkin kreatifnya kurang menarik dan perlu perbaikan. Atau mungkin masalahnya adalah di positioning Anda yang memang tidak tepat dengan target market. Karena itulah kita bisa melakukan yang namanya repositioning atau memposisikan kembali brand Anda di benak konsumen secara berbeda. Objektif yang kedua adalah improve curiosity. Dimana masalah Anda adalah curiosity yang sangat rendah dari pelanggan Anda. Yang bisa dilakukan adalah memulai sesuatu yang disebut sebagai content marketing. Menciptakan konten-konten yang membuat orang penasaran. Dan konten marketing bisa dilakukan di berbagai medium. Bisa dilakukan melalui social media. Bisa juga Anda melakukan search engine optimization atau SEO. Sehingga banyak orang yang datang ke website Anda dan seterusnya. Atau Anda juga bisa melakukan community marketing. Sehingga banyak orang yang memperbincangkan brand Anda di dalam komunitas mereka. Banyak orang yang kemudian mencari tahu lebih lanjut penasaran terhadap brand Anda. Objektif yang ketiga adalah apabila fokus kita adalah memperbaiki masalah di komitmen, masalah di channel, masalah di sales force. Biasanya solusinya adalah tentunya better channel management dan better sales force management. Kalau tidak ada yang beli mungkin saja struktur tim penjualan Anda yang salah. Mungkin saja pendekatan Anda melakukan penjualan yang salah. Mungkin saja kompensasinya perlu diperbaiki, mungkin saja struktur dan sizing dari sales force Anda perlu diperbaiki. Apabila channelnya yang masalah, mungkin Anda perlu mencari channel partner yang baru, distributor yang baru, wholesaler yang baru yang lebih baik mendistribusikan produk Anda. Atau mungkin Anda perlu menyesuaikan berbagai channel incentive sehingga lebih semangatlah para channel partner untuk mendistribusikan produk Anda sehingga mudah untuk ditemukan di berbagai channel-channel yang diakses oleh pelanggan Anda. Terakhir adalah apabila masalahnya tidak ada yang merekomendasikan, tidak ada yang mencintai produk kita. Maka kita harus improve affinity. Caranya banyak, ada dua yang paling saya suka yaitu loyalty program. Buatlah sebuah loyalty program yang membuat customer Anda terikat dan selalu engage terhadap brand Anda. Atau yang kedua adalah perbaiki customer care. Buatlah customer Anda merasa senang dan selalu bahagia ketika berinteraksi melalui berbagai channel dengan brand Anda. Inilah dua hal yang perlu diperbaiki apabila Anda ingin meningkatkan advocacy level untuk pelanggan Anda. Nah marketing plan Anda harus betul-betul tajam memperbaiki fokus-fokus objektif yang sudah kita tentukan tadi. Lakukan audit dan kemudian pilihlah objektif yang paling tepat untuk marketing plan Anda. Jadi marketing plan Anda tidak perlu panjang-panjang, tidak generik, benar-benar tajam menyelesaikan masalah yang memang terjadi dari marketing plan tahun sebelumnya. Benar-benar tajam menentukan arah fokus dari aktivitas pemasaran Anda di cycle tahun ini. Apabila ada solusi yang ingin saya bahas lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!